Lebih pengen dikenal sebagai apa kalau sekarang? Aduh... Gelinding aja Gelinding aja Maksudnya go with the flow ya Ya tak urba, gelinding aja Kalau cukup menikah sekali, pangka atau dusta? Rencananya sih begitu Oh gitu? Awal-awal pas waktu perceraian, kita jadi jomblo, single apa segala macem Nyaman dengan semua kesendirian ya kan? Makin kesini yang deketin makin lucu-lucu Goya hatinya Oh bisa goy Tapi kalau ngomongin masalah cinta Sekarang pandangan Nafa tentang cinta tuh jadi berubah gak sih setelah mengalami banyak hal? Banget, masih percaya gak sama cinta? Momen-momen yang bikin Nafa bangga ngeliat anak Karena kan ada lah kadang-kadang ya kita lagi sesuatu Terus kita jadi ngerasa, oh anak gue hebat banget ya bisa mikir gini gitu Ada gak momen seperti itu? Adek itu pengertiannya luas, itu bagusnya Karena mungkin dia diizinkan untuk melihat bagaimana pas waktu rumah tangga aku ada di dalam badai gitu kan Sempet tanya gak dia? Of course Pasti Karena dia gak setuju dengan perceraian Dia merasa sedih, dia merasa luka bilang gitu Tapi Same time terus dia suka cerita Tapi Mami sama Daddy kok bisa akrab ya Soalnya temennya Mika Soalnya temennya Mika tuh Orang tuanya yang udah divorce tuh banyak banget yang musuh-musuhan Nah itulah bedanya Itu karena kita bener-bener mau berjalan yang bener Kita gak boleh yang namanya musuh-musuhin Adek juga harus bisa layanin temennya adek Bahwa Kalau seandainya salah satu orang tuanya ngejelekin orang tua yang lain Adek harus bisa jawab Gak boleh Karena kan yang satunya pasti gak hidup sama yang satunya Sumpamanya dia hidup sama papanya Dia kan gak hidup sama mamanya Iya Jadi gak tau apa yang sebenernya terjadi sama mamanya Jadi adek harus menjelaskan secara fair Di tengah adek harus bisa jadi jawaban Tapi jawabannya harus bener Karena dia melihat bagaimana orang tuanya bisa Akur Terus kita juga Kalau berantem-berantem lucu depan anak Terus kalau kita punya quality time bertiga ngobrol sama Mika Ada suatu perbedaan yang akhirnya dia merasa bahwa Gua gak harus merasa benci salah satu orang tua gua Gitu loh ya Karena gua ngerasa dua-duanya oke Dua-duanya baik Dua-duanya Gua merasa terpenuhi Dia merasa dia penuh sama Zek Dia penuh sama gua Jadi dia gak ngelihat ada suatu kejanggalan Atau suatu hal yang gua harus benci nih salah satunya Gak ada Yang akhirnya Pada saat dia melihat itu Dan saat temennya mungkin curhat Dia bisa memberikan jawaban apa yang terjadi Di dalam kehidupan dia Kehidupan dia Ya bener sih Kan mungkin dia juga ngelihat orang tuanya bahagia Biarpun tidak bersama tapi bisa bahagia Jadi dia juga jadi lebih kenal Seumpama nih adek suka Emang mami gak sakit hati kalo Deddy punya pacar Enggak Belang gitu Kok bisa? Belang dia bisa lah Emang kenapa? Buktinya mami bisa temenan sama pacarnya Deddy Iya Karena sininya mami udah selesai Maksudnya selesai Udah merdeka Jadi setiap Apa ya Setiap pada masa proses itu terjadi Aku selalu mengikut sertakan Mika di dalamnya Hmm Oke Aku gak pernah menutupi satu hal pun Ya Karena apa? Apa yang aku alamin Dia harus tau responnya seperti apa Hmm Karena pada saat Gue merespon dengan kejadian Yang dia alamin pas waktu dia kecil Itu sebenernya udah menjadi bekal buat dia nantinya Iya Makanya pas waktu dia mulai Sekarang udah mulai remaja Itu ada suatu kesiapan yang sangat luar biasa Hmm Karena Apa yang pas waktu dia kecil Aku selalu menabur sesuatu hal Begini loh responnya Kalau permasalahan ini seperti ini Hmm Ini loh responnya Walaupun di tengah-tengah jalan Masih ada respon yang salah Hmm Itu udah pasti Kalau mungkin Lagi PMS Hahaha Ya kan orang yang reaction gak pernah Iya bener Bisa dikontrol kadang-kadang kan Iya gitu Nah terlihat yang cuaca hari itu Iya Tapi kalau gue punya respon hati yang salah pun Gue selalu minta maaf Hmm Hmm Adek Seumpama adek tadi responnya mami salah Hmm Salahnya dimana Karena mami begini-begini-begini Mami salah Mami ngomong kasar Mami ngomongnya itu tidak Memberkati Mami ngomongnya juga itu tidak Punya dampak yang baik Mami bicara karena berdasarkan emosi Bukan pakai akal mami Jadi mami Jadi mami minta maaf Hmm Mulai besok mami mau belajar Untuk lebih sabar lagi Hmm Jadi adek Kalo punya hal yang kayak gitu Iya Pesan-pesan langsung masuk ke Pesan-pesan Tetap selipin Tetap selipin Pesan-pesan Tapi jadi cepet dewasa ya Berarti ya Iya Betul Oke kita pengen tau lebih banyak Tapi sebelumnya kita ada segmen Fakta atau Dusta Kita menemukan berita-berita yang beredar tentang Nava Jadi kita langsung klarifikasi aja ke yang bersangkutan ya Fakta atau Dusta ya Fakta atau Dusta Oke artikel pertama Nava Urba sudah puas terkenal jadi artis Ada tuh artikel? Tuh ada 25 tahun Udah puas Wah udah 25 tahun ya Oh wow Puas terkenal Hmm Nava Urba sudah puas terkenal jadi artis Hahaha Ada tuh artikel? Tuh ada 25 tahun jadi artis Udah puas Wah udah 25 tahun ya Oh wow Puas terkenal Hmm Jadi artis kali ya Jadi artis Bukan terkenalnya Terkenalnya mah gapapa ya Sebenernya sampe sekarang juga ya Aku rasa sih menjadi Being famous It's a blessing Cause Itu tergantung kita juga Maksudnya Aku bisa memakai Suatu popularitas itu Untuk mempunyai banyak dampak sih sebenernya Sebenernya gitu Jadi Sampai sekarang kalo dibilang puas gak puas Aku gak terlalu mikirin puas gak puas Jadi kayak Gelinding baik Oh Kalo orang Jawa bilang Gelinding aja Biarin aja Karena Kalo sekarang itu Tiba-tiba kita viral dimana Apa segala macem Ya Popularitasnya tambah tinggi Atau tambah surut Sebenernya aku gak terlalu mikirin itu Oke Biar aja berjalan Yang gue pikirin adalah Bagaimana supaya Dengan popularitasan itu Kamu bisa mempunyai dampak Yang baik untuk banyak orang Bisa bantu orang Tapi sekarang kan Sebenernya kalo terkenal pasti akan terkenal terus ya Cuma kan bisa terkenal dengan Sebutan yang beda Dulu kan mungkin artis Iya Karena selalu artis Sekarang kan mungkin masuk ke dunia politik Iya Lebih pengen dikenal sebagai apa kalo sekarang? Aduh Aku tuh gak punya ini ya Apa namanya itu Kan kalo misalnya jadi Speaker di acara apa Ada posternya Nava Urba bawanya apa tuh? Lo pengennya apa tulisannya? Biar aja nanti Masyarakat sendiri yang ini Oh gitu Oke 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 Gue yang penting Aku gak terlalu mikirin yang Wah harus punya goal jadi apa Apa segala macem Gelinding aja Gelinding aja Maksudnya go with the flow Iya Nava Urba Gelinding aja Baik lagi Baik lagi Baik lagi Gelinding Next Nava Urba punya indra ke enam Fakta atau dusta? Nah loh Oh itu fakta Hah? yang bener Bisa bisa Serius Apa yang bisa liat Apa yang bisa liat Ini kalo di berita gini katanya Bisa liat Maluk halus Serius Serius Itu kapan aja Atau harus di Switch on dulu? Harus kalo gue lagi pengen aja Oh bisa di switch on and off Iya Kalo disini ada gak usah bilang Bilang ya Gapak gitu Kita orangnya gak kepo kok Biasanya kayak tiba-tiba gitu Tung gue tau nih yang kayak gitu Biasanya di momen-momen seperti apa tuh lo bisa ngeliat gitu Hah? Momen-momen apa ya? Gak pasti juga sih Seumpamanya kalo gue lagi syuting gitu Kemarin syuting film horor gitu kan Kayaknya udah pasti ada deh Iya film gue kan kemarin Tayang nih Dua nih Yang 2020 Kita syuting kan Ada di Ngawi Ada di Bogor Apa segala macem Kalo tempat-tempat yang kayak begitu Ya bisa tau Udah pasti lah ya Terus kalo lagi kampanye tuh Wuh Di Curug apa Kan suka kecurug Apa segala macem Nah itu biasanya suka ngeliat tuh Paling serem apa? Yang pake selendang-selendang Cakep dong selendang Iya kalo pake selendang bagus dong Banyak lah Yang kayak gitu-gitu Ada yang manusia atau enggak? Ada yang manusia Ada yang Atau udah rusak-rusak gitu mukanya? Rusak sih aku belum pernah liat yang rusak banget Tapi pernah kayak Kayak si do Apa? Yang api Api aku udah pernah liat tuh Apinya dimana? Yang bentuknya badan tapi api Oh ya? Ya itu gue udah pernah liat Jadi kepalanya api gitu? Semuanya satu badan api Oh my god Paling serem Wujud paling serem yang pernah lo liat? Kalo item sih sering banget ya Wujud manusia Tapi item kayak asep gitu Oh Sering Bisa komunikasi enggak? Enggak Cuman liat aja Liat aja Komunikasi sebenernya gue gak Gue tidak berusaha untuk berkomunikasi dengan setan sih DM-DM-an mungkin? Hahaha W-A-W-A-an W-A-W-A-an aja Minta togel ya Jadi kalo lo liat apa yang lo lakukan belaga gak liat? Atau ya udah? Kalo dia gak ganggu ya gue gak gimana-gimana Diam aja Misi gitu Kalo ganggu ya gue gangguin Hahaha Tapi emang bener ya Biasanya tuh digangguin dengan makhluk halus tuh kalo kitanya lemah ya? Kalo kitanya mana takut atau lemah Enggak juga Enggak juga Satu Jadi aku tuh punya kebiasaan aku pergi sama Mika kan Dan Mika juga suka gitu kan Aduh Mami tuh sukanya yang kayak gini-gini deh Hipat Mami Dia bilang kayak gitu Tenang ada I hope 24 hour Jadi I hope 24 hour itu adalah Praise and worship 24 hour yang gue selalu setel Kalo gue pergi kemana-mana gitu kan Terus abis itu Waduh udah mulai kerasa nih gak enak Mami, adek tuh tau banget Mami gak enak Atmosfernya gak enak Yaudah aku pasang musik Dia bisa ngerasain juga Bisa ngerasain Iya Jadi gue pasang musik yang Praise and worship itu Yang 24 hour Itu kan atmosfer kan berubah Gitu Jadi udah abis itu Adek Mami ke lobi dulu Mami mau ngopi dulu ya Aku tinggal Gak apa-apa Kayak gitu Oh ya udah ada senjata Udah ada Iya Itu lagu Lagu Praise and worship itu Oke oke Yang penting kita gak saling ganggu aja lah ya Itu ya Kalo ganggu, ikut gangguin banget Gangguin banget Oke next ya Oke, fakta atau dusta Nafa Urbah banyak dilamar pria lewat DM Tadi hantu yang DM ya Sekarang mungkin Iya Bener gak nih Banyak juga hantu yang ngelamar Apa aja hantu-hantu ya Ini banyak, ini beritanya nih Nafa Urbah banyak dilamar pria via DM Tegas Tidak mau menikah lagi cukup sekali seumur hidup Ini bener Fakta apa dusta ini? Lamarannya fakta atau dusta? Kalo lamarannya fakta Fakta Kalo cukup menikah sekali Fakta atau dusta? Rencananya sih begitu Oh gitu Tapi kan Rencana Hanya rencana kita gak pernah tahu Ya kan manusia hanya bisa berencana Sistanya tergantung mood Tapi kalo gak menikah lagi juga gak apa-apa intinya Nah jadi gini ceritanya Asik Adik Gimana nih? Ceritanya Kita udah berasa jadi PRT Awal-awal Jadi gini Mbok ceritanya Awal-awal pas waktu perceraian Kita jadi jomblo single apa segala macem Nyaman dengan semua kesendirian ya kan Makin kesini yang deketin makin lucu-lucu Goya hatinya Oh bisa goya Tadinya udah enak Udah mulai goya gitu Cepet mungkin itu tadi tahun berapa ya Ya Itu waktu hati belum goya 2012 Dua kali seumur hidup oke lah Iya Tapi kalo menikah sih di pikiran sih enggak ya Maksudnya Gak direncanain maksudnya Gak direncanain Untuk sampai detik ini Gue tidak ada rencana untuk menikah lagi Tidak ada Karena keinginan juga belum ada untuk kesitu Karena kayak Gue udah kayak udah nyaman gitu loh sendiri Ngerti gak sih Kayak gue takut dengan drama-dramanya Drama percintaan Drama rumah tangga Bakal ada anyway dramanya I know Tapi kayak gue tuh Kalo udah banyak drama gitu Gue jadi gak bisa konsentrasi Kerja Kerja gitu Sementara kerjaan gue udah numpuk nih Gak goa gitu segala macem Aduh gue mending menyelamatkan diri nih Cukup drama yang kemarin aja ya Gak usah ditambah lagi Tapi yang udah ngelamar tuh Dari kalangan apa aja sih kalo udah tau Gak ada sih Udah rahasia lah Dari fan sampe kerja kayaknya Iya Dari fan sampe kolik kayaknya Iya Deket-deket aja Oh deket-deket Berarti ada yang deket nih Iya Sekarang punya pacar? Gak punya Tapi deket ada lah Deket ada Deket ada Terus sekarang jaman sekarang tuh gitu Gak pernah ada yang aku punya pacar Deket ya Deket biar bisa banyak Biar Biar banyak option Iya kan Biar ada option Itu bener Makanya jomblo itu enak loh Ini ngomong sama Nava atau Luna sih Harusnya ada juga hal yang sama Kalo ada Luna Tos Luna Mati kejombloan ini Aku ngerti Aku ngerti Aduh Komennya Luna itu juga sama Enak Enak loh Iya Available gitu kan ya Iya Nah ini fakta atau dustas Kalian kita klarifikasi Nava Urba punya pasangan baru Seorang petinggi partai Oh wow Oh Oh Akhirnya go public Nah nih beritanya Rame Nava Urba ganti misalnya seorang pria kasih baru Keterkuah sosoknya bukan sama Ini bener Fakta atau dusta nih Hah? Nah ini dari artikel nih Bukan kita bikin loh ini Oh iya iya Wibi Ini siapa? Wibi Fakta atau dusta nih? Deket Oh Hahaha Tapi gak official lah Bukan pacar Dekat Dekat Kebetulan satu partai Kebetulan satu partai Oh iya kalo satu partai Kita semua teman dekat Iya Ya dekat lah Boleh punya teman dekat sebanyak-banyak Iya gak apa-apa kan Bukan dekat Nah tenang tenang Mika gak nonton kok ini Dia Tau aja Tau aja Udah ukur ya Hahaha Dia bisa google loh ini Ya bukan lagi Anak itu terlalu kepo Iya pasti Ibunya harus berhati-hati Iya Kalau ibunya bisa melakukan hal yang sama kan Anaknya kan Hahaha Waduh kalo mami kayak gitu Mika boleh punya teman dekat banget Hahaha Oh iya bener Musik Oke ditarik-ditarik banget ya Jadi Oke tapi kalo ngomongin masalah cinta Sekarang pandangan nafa tentang cinta tuh jadi berubah gak sih Setelah mengalami banyak hal ya Banget Masih percaya gak sama cinta? Hahaha Kenapa ketawainnya gitu? Hahaha Boleh minum loh kalo ketelen Hahaha Agak gak percaya ya Oh gak percaya ya Iya Buat gue kayak gini Eee Cinta tuh apa toh? Eee Dinding waae tadi Iya Dinding aja gitu Kita mau cinta-cinta yang kepayang Umurnya sampe berapa lama? Iya Paling kalo yang kepayang-kepayang Kamu pengen butterfly-butterfly di perubuh Butterfly di sini Langsung kawal Itu tuh bertahannya tuh berapa lama tuh ya Paling berapa? Dua bulan Abis itu berubah jadi setan Hahaha Jadi love is not enough ya Hahaha Ya bener gak? Itu dia kesalah Makanya dia bilang punya hidrakan 6 Hahaha Hahaha Awalnya effortnya Wow Tuh kalian diceramain tuh Ya kan? Five love language semua terdiri Aduh Pengalaman itu Sekarang nih kalo seorang nafaurubah ngeliat relationship Apa sih yang wajib ada dalam sebuah relationship? Aduh Ripet ya Hahaha Karena Gini loh Jaman cowok jaman sekarang itu Bahkan five love language aja Mereka awalnya tuh Masa promosi Iya kan? Masa promosi Iya Masa kampanya Sel Obral Promo Effortnya luar biasa ya kan? Dari jam 5 pagi disamperin Nyampe rumah Dari ujung ke ujung Samperin cuman demi kopi Iya kan? Bisa kayak gitu Hahaha Tiga bulan doang Tiga bulan Tiga bulan Habis itu Aslinya keliatan udah bapak Aku tuh Kalo udah ada red flag Udah tau belum red flag kan? Iya Kalian mesti bahas banget nih Iya Kita itu kalo udah Aku udah ngeliat Wuh red flag satu Wih 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 Red flag dua Kalo udah 4 red flag cabut coy Cabut Iya 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 Setuju setuju Maksudnya Red flag itu kan sebenernya tanda-tanda dimana Oh gue gak bisa accept nih Gak bisa Gak bisa terima Gak bisa Buat seorang apa-apa yang gak bisa Deal breakernya apa? Red flag Waduh banyak banget Hahaha Karena kan udah umur ya Iya 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 Kita udah gak bisa lagi Makin Apa Yang istilahnya Udah lah Karena cinta yaudahlah Terima ajalah Udah lah Namanya juga cinta Udah dibuta Muka Muka tutup aja Muka tutup aja Iya kan Misalnya kita tutup aja semua Ke red flag kan itu Demi Demi cinta Semacam macem Udah gak bisa Udah gak bisa Jaman SMA sih gak apa-apa Ya kan Sepuluh red flag juga kita jabarin Kalau sekarang kan amarnya udah mau SMA ya Gak bisa Gak bisa Jadi apa-apa nih Karena gue udah berumur ya kan Jadinya gue ngerasa bahwa Aduh gue gak bisa Oke kalau ini terjadi Ini pasti karakternya Pertama Apa Yang paling gue liat adalah karakter Satu Bagaimana dia memperlakukan orang lain Bagaimana dia mempunyai respon hati dalam setiap masalah Ketiga Karakter dia tuh seperti apa Kuatnya tuh dimana Tapi kalau udah ada tiga red flags Itu gue langsung cabut Makanya kenapa gue gak pernah mau Ngaku punya pacar Iya Daripada kecewa Iya 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 Kebanyakan red flag Eh tapi setuju gak nih Ungkapan kalau Lebih baik dicintai daripada mencintai Gue setuju sih Karena sebenernya kalau gue dicintai Gue akan bisa mencintai Iya Karena perempuan itu pakai hati Kalau kita mencintai patah hati ya Iya Perempuan itu sebenernya bisa di switch Iya kan Istilahnya perempuan itu apa-apa tuh semuanya pakai perasaan Iya kan Jadi istilahnya kalau lu terima sesuatu hal yang baik dalam hubungan itu Walaupun tadinya gue gak mempunyai rasa apa-apa Sebenernya gue bisa ngikutin Bisa tumbuh Iya Sebenernya bisa ngikutin Itu kan sebenernya Itu kan sebenernya tergantung siapa pemimpinnya Laki-laki itu ditakdirkan menjadi seorang pemimpin Makanya laki-laki harus bisa memimpin Memimpin dalam segala hal Dalam segala rumah tangga Dalam menjadi pacar Dalam menjadi partner gue di kerjaan Atau segala macem Itu harus bisa semuanya Jadi selama seorang sosok ini bisa memimpin dalam segala hal Baru gak ada red flag Red flag satu dua gak apa-apa Tapi kalau udah tiga empat baik-baik Itu udah banyak sih Udah banyak Proses seleksinya panjang Panjang Tapi dari pengalaman hidup Boleh Boleh banget untuk pikir Tapi kalau kriteria kan berarti Udah ada lah ya di hatinya nafas seperti apa Ada Nah tapi kira-kira Mika punya ini gak sih? Apa ya? Dia juga punya kriteria gak? Apakah penting buat nafas untuk Obis penting Memenuhi kriterianya dia Iya Jadi apalagi anak perempuan ya kan Jadi mungkin sekarang ini dia lagi Ya itu mancing-mancing mboknya Mancing-mancing mboknya Tapi mungkin kayak sekarang gue lagi menunggu nih dia untuk cerita Adakah seseorang yang kamu taksir di sekolah? Mungkin dia nunggu ibunya ceritanya dulu ya kan? Iya bener Nanti coba Aku akan memikirkan ya Tapi misalnya nih ya Udah kriteria semua oke Gak ada red flags Tiba-tiba Mika kurang srek Oh ya Gak mungkin Itu red flags juga gak? Kalo Mika nya gak srek Gak mungkin Mika tuh gantung ibunya Oh Oh Berarti dia support ibunya dong Pilihan ibunya support Iya, sangat support maminya banget Uh, dia tuh support sistem aku nomor satu sih Aw Aw, itu sangat menarik Dia adalah teman terbaik Banget Besti Besti abis Ya, besti banget Berarti siapapun yang deketin nafah harus bisa memenangkan hati Mika juga bener Iya kan Mika itu jadi kalo kita bilang Mami nanti kalo kita pergi ke luar negeri kalo Mika udah bisa nyetir Mami gak usah mikir apa-apa Biar Mika yang nyetir, Mika yang bawa mapnya Mami gak usah bawel Karena kan gua orangnya Iya Aaaa 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 Udah Mami biar Mika semua yang urus Mami pokoknya keluarin uang aja Aaaa Pinter-pinter Pinter loh dia Pinter loh Itu yang paling penting Iya Kita aja kalo lagi pergi gitu Dia yang ngurusin tiket apa Kereta Masa? Ibu 11 tahun Iya 11 tahun Aduh Mika tuh pinter banget Bisa tau eh kita turunnya dimana Kalo kita, gua kan kayak Aduh bahasa Inggris gua belepotan Jawa Jawa bule begini kan Bule doang Bahasa Inggris kayaknya bisa gitu Anak gua cat Cucu-cucu Udah Mami tenang Makanya Mami tuh harus les bahasa Inggris yang bener Masa nanti mau jadi anggota dewan gak bisa bahasa Inggris? Keteng gitu Jadi malah kayak begitu Lucu banget Lucu banget ya Nafa Urba thank you Thank you so much Thank you So glad to finally share your story to us Thank you so much Mungkin ke yang lain udah cuma kita seneng Dan seneng ngeliat Sekarang lagi di apa ya Situasi atau fase dimana happy ya Happy banget Iya Coba ini Udah move on Udah move on Cobain 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 jonglon ya Mohon maaf Ya tapi sebenernya maksudnya Kisah Nafa yang bisa bangkit lagi Terus udah gitu bisa memilih untuk Udah deh damai-dame aja hidup itu inspiring banget ya Kita doain semoga apa namanya Karir politiknya Menemukan jodoh yang baik Jodoh yang baik Karir politiknya juga lancar Bisa banyak membantu perempuan-perempuan di Indonesia juga Yes Daripada mikirin cinta lebih baik bantuin orang Benar Cinta melukai itu menyembuhkan luka gitu Iya 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 Tadi tuh baru bilang belum ada rencana nikah Tapi barusan minta didoain Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Pokoknya sukses semua semuanya ya Karir, hidup, percintaan Sukses selalu ya Amin, amin Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Temastinya jangan lupa nonton program-program TS Media yang lainnya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax